Bisa diceritakan pertanyaan tadi sampai menang 2 set tadi? Tadi ini ya masih belum maksimal mungkin dari mainan saya juga. Dari musuh juga masih belum maksimal juga mungkin ya. Jadi tadi cuma masih nyoba lapangan sama nyoba feeling-filling aja sih. Dan maksudnya banyak mati sendiri aja sih dari musuh saya sendiri. Mas kunci pemainan yang membuat anda bisa menang tadi seperti apa mas? Ya mungkin lebih fokus aja ya. Karena kan kemarin juga kalahnya kurang fokus, kurang sabar juga. Jadi lebih ambisi lagi sih lebih mau sabar lagi, mau nyoba-nyoba lagi. Jadi ini jadi evaluasi yang kemarin abis itu berbaiki di pekan ini ya mas? Kalau berbicara tentang ini mas? Kan kemarin cerita tahu Tunggol Pupra yang asok-asok. Saat itu sisa satu ya di bawah-bawah-bawah itu masalah. Lihat mas sendiri ke depannya, persaingannya seperti apa? Kalau ngelihat itu persaingannya ketat banget ya di sini. Kita ngomong challenge sama super status udah rasanya kayak sepertiga ratus ya. Soalnya yang main kan juga lawan-lawan senior-senior kita juga sih. Jadi kita lebih enjoy aja sih buat nanti buat main ke depannya. Sama ya tetep lakukan yang terbaik sih. Karena kan kita junior harusnya lebih lepas ya. Lebih enjoy aja. Jadi mungkin bisa lebih baik aja di sini. Mas punya target khusus mas di turnamen ini? Kalau di turnamen ini mungkin pastinya pengen juara sih mas. Sekarang kan saya dari beberapa orang di Platnas. Cuma saya sih yang pengen juara. Jadi mungkin saya coba berusaha yang kasih yang terbaik aja. Nah dengan cara di Platnas sendiri kan mas? Kan setelah tempat luar-tempat kan ketat-ketat. Persaingannya seperti apa aja? Ya persaingannya pastinya kenceng banget ya mas ya. Maksudnya ketat banget. Karena kan kita berlima ini gak ada yang bisa diremein ya. Dan juga maksudnya di Platnas udah lawan senior-senior juga udah pada bisa ngimbangin semua. Jadi mungkin menurut saya sih ketat banget ya. Gak ada yang gampang sih mas. Cuma dari kitanya aja sih. Lebih mau berani habis-habisan apa gak di pertandingan. Mas, terakhir mas. Ini kan di pertandingan ini kan berikut tetap ya. Jina tadi sudah di berapa? Dari dua sampai tiga. Nah mungkin kalau berarti untuk mas sendiri. Kalau mana saja yang bisa diwaspada lagi mas? Untuk di pertandingan berikutnya? Maksudnya untuk di pertandingan berikutnya ya? Untuk pertandingan berikutnya kan belum tahu ya. Masih belum dikabarin. Saya juga belum lihat schedule-nya apa juga. Cuma kita mau fokus di sini dulu aja. Karena kan kalau untuk kedepannya kita bisa evaluasi lagi. Bisa kasihan terbaik lagi silahkan. Mungkin di sini mungkin bisa kasihan terbaik. Oke siap. Jangan lupa kasih minta botong. Biaran.